Oke, balik lagi di dogeups teman-teman dan kita bakal melanjutkan gameplay legend of legaya ya Yang penuh serap dan buricak burinong ini, buricak burinong ya Oke, kita langsung aja continue Nah, kemarin untuk kalian lihat set gamenya kan, disini bloknya kosong ya Ternyata kemarin memory cardnya error ya Udah diperbaiki, jadi saya sedikit mengulang lah Untung masih deket, coba mainnya udah jauh, udah malas lah main game ya Untung masih deket, jadi bisa diulangi ya sedikit Nah, ini statusnya jadi 224 ya, HP Cmax Dan kemarin kan 220 ya, jadi ada peningkatan sedikit lah Tapi yang lainnya udah disamain, belum punya sama Terus kita udah dapet Gmart juga ya, masih level 1 Dan untuk jurusnya kita udah dapet semua Dan kita bakal lanjut langsung gameplaynya Eh, sorry, belum ada suaranya guys Oke Kita bakal langsung lanjut gameplaynya ke luar Set Kita dipanggil sama si Neya Next with katanya gitu kan I'm glad I might eat Aku seneng aku membuatnya Aku membuat hunting clothes Oh yang kemarin ya, berang-berang badan kita Dikasih kita hunter clothes Oke, ini dikasih sikit, ini dikasih Ya, asesoris ya, Mei pendan Hai Max, what's matter, are you alright now? Oke, kita nanya dulu ke adensi Mei ya Aku dapat berharu mungkin ya So, sendiri-sendiri Oke, ini temboknya udah hancur ya Jadi bisa keluar masuk Kita akan pake equipnya dulu ya guys Langsung pake hunter clothes Disini nambahin Defense atas sama defense bawah 8-7 Kemudian kita pake Mei pendan Dan akan menambahkan Increase HP 10% ya Max HPnya Nah, ini kan jadi ngurangin nih HPnya Nah, kita jangan isi dulu guys Mending kita tidur Jadi kita bisa isi HPnya Eh, belum bisa tidur Oke, gak apa-apa Kita akan lanjutkan lagi perjalanannya Oh, disini ada secret sedikit ya Kita keluar Nah, kita masuk lagi guys Kita masuk ke shop ya Di shop itu ada Laci terkunci kan Nah, di dalamnya tuh ada Ini apa Apa namanya Ada item Nah, disini ya Nah, ada point card Nah, si point card ini akan berguna Nah, kalau misalnya kita belanja guys Jadi kayak Kartu cashback lah Kalau sekarang Sepin suka cashback Nah Misalnya Saya beli survival knife ya Oke Nah, ambil 9 point Jadi Si point card ini Isinya nanti bakal 9 damage Bisa kita pake buat Ngelawan musuh juga Nah Mana-mana ini point card ya Kita dapet 5% Cashback 5% Nah, setiap kita belanja Nah, kita pake equipnya dulu Sertifal knife Oke Sertif Ape kita jadi 44 Dan kita akan melanjutkan perjalanan Kalau Cara main saya lega ini Biasanya Kan kita akan menuju Mana ya Peta tuh Mana Peta Nah, R2 L2 L1 Oke Nah, ring elm ya Peta Nah Disini nih yang bulat Kalian kalau liat nih Yang bulat biru Nah, itu adalah nanti Kayak checkpoint gitu ya Disitu kita bisa Ngisi ulang HP kita MP kita Nah, nanti kita bakal Farming monster Disekitar sini Supaya Untuk leveling Si punnya Dan tujuan kita adalah Disini ya Nah, ini nih Yang di gunung ini Nah, namanya Drake Kingdom Ini kita belum bisa masuk disini Karena kabut itu sangat Kebab Nah, ini drag kingdom Kita bakal disini Nah, eh Tujuan saya Masuk kesini itu Blok Art block itu Udah lima Eh, udah empat ya Semoga aja bisa Capai supaya Lebih mudah nanti Kita lanjutin Perjalanan kita Perjalanan Membawang Oke, kalau misalnya Daerahnya kabutnya udah Sedikit gini Biasanya monsternya itu jarang-jarang Oke, kita ngelon gabu-gabu Kita spirit aja dulu Oke, kita udah lebih sering nahan ya Sipannya udah pegang Nah, salah satu yang saya suka Dari game laga ini adalah Kita Kalau kita Menggunakan aksesoris Si ini juga berubah gitu Si, apa nanti Pakaian yang karakter kita gunakan Itu berubah gitu Nah, dia Ngambil magic Jadi kita ambil balik Biasanya kan ada beberapa game RPG Kalau misalnya kita pake Eclipse segala macem Tuh Nggak ada perubahan gitu Di tubuhnya gitu Entah aksesorisnya Atau apa Nah, kalau di Legend of League ini Jadi ada perubahan gitu Kelihatan Gitu Tapi ya, ini buat game PS1 ya Mungkin game PS2, PS3 segala macem Ya, pasti ada perubahan lah Setiap kita Kayak misalnya kita main Resident Evil Kita ganti senjata kan Senjata ini Gambina Kayak gitu Kebanyakan game RPG di PS1 tuh Nggak kayak gitu I impressed you Kamu kesini sendiri gitu Iya Ini kayak apa nanya Tempat Hunter ya Asli sekali banget Rumah ini Eh apa Tempat pemburu Ini anaknya Val Jangan Kenalian Mungkin si Val itu dulu Hunter terbaik lah Yang mungkin di Kota Nah, kita local To Direct Kingdom Hmm Tell me why Tell me why Oke Pembuat akhir is Oke, kalau misalnya kita masuk ke Dark Kingdom Katanya Kita bakal berubah menjadi sesuatu yang membuat kita Sulit menjadi manusia lagi Gitu ya Nah, kita akan menolong mereka Oke Nah, kita bisa minum disini Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kalian belum dapet jurus Hariken Kalian bisa dapet disini ya kalau nggak salah Nah, gitu lah Jadi tinggal bacain patung-patung ini dan nanti kalian bakal dapetin itemnya Kita dapetin Ini kita ambil Healing Leaf Oke, lumayan kita dapet Healing Leaf teman-teman Nah, seperti yang saya bong Jadi Kita bakal Farming dulu di sekitaran sini ya Kalian mau lihat farmingnya nggak sih? Apa Mau di skip aja? Kita baru pakali lawan lah ya Jadi disini ada status juga yang bisa kita lihat sebenarnya Berapa lagi experience yang dibutuhkan si Max untuk ke level 3 Jadi kita punya experience 298 Untuk ke level 3 itu butuh sekitar 365 Kita lihat dulu ya Setelah 5 lawan musuh Kita dapet berapa Experience Oke, kita ngelawan Green Slime Green Slime Green Slime Kebiasaan ya Dari dulu kalau main PS Bacanya seadanya aja gitu Green Slime Harusnya Green Slime kita bacanya Harusnya Green Slime gitu Oke, dipahan Good Karena musuhnya di bawah kita jangan di-using ada bawahnya Kita pake Apa guys Bawah 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 Atas Bawah Bawah Oke Oke, sekali menang kita dapet sekitar 30-an experience ya Itu untuk kalau ngelawan satu musuh Kita bisa aja sebenarnya ketika ngelawan tuh bakal ngelawan dua musuh atau bahkan tiga musuh sekaligus gitu Oke, kita lihat status dulu Nah, kita bisa ngelawan kayak tiga kali lagi dan kita bakal level tiga musuh Oke Target saya level lima lah Kenapa mainnya di sekitar yang sini Karena kan tadi ada tempat ini ya buat Apa namanya Buat isi darah gitu Jadi Enak aja gitu Jadi kalau misalnya kita lihat darahnya udah dikit Gak usah pake healing Kita balik-balik aja ke situ Oke, kita kiri, kanan, atas, kiri Eh, belum bisa ya Lupa Atas spirit dulu guys Kalau gak salah musuh kupu-kupu ini agak susah jadi eksperiensinya bakal lebih besar gitu Oke Oke Kiri, kanan, atas, kiri, kanan Oke Oke, masih satu kali serang dengan 4 art block Oke, kita naik level ya Kita bakal lanjut ke level 4 Kayaknya bakal lama guys Jadi bakal di-skip aja ya Nanti kalau misalnya udah level 5 kita lanjutin gameplaynya Oke, kita lanjutin gameplaynya guys Jadi ini udah level 4 ya Dan sekali lagi kita bertarung bakal masuk ke level 5 ya Ini Dan ini darahnya udah tipis tapi gak apa-apa Kita masih survive lah Dengan musuh yang ada di sini Well, oke Kita akan melawan green slime Spirit dulu Oke 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 Kita pake fire opama Oke Udah kerasnya ya bedanya Remakenya juga udah lebih tinggi Oke Kita naik ya Naik level ke level 5 dan kita bakal lanjut ke perjalanan Dan sebelumnya kita Kita isi darah dulu guys Kita isi HP dulu Ke sini ya Ah, segar Eh, kayak air mata mungkin ya Eh, mata air kok air mata Oke, kita akan lanjutkan perjalanan ke Drake Kingdom Nah, disini kita udah mulai lihat kabutnya ya Semakin tebal lagi Berarti daerah di luar Sini yang ada kabutnya Udah gak safety ya Udah gak aman Nah, ini ya Kita melawan 2 Gabu-gabu Kita Eh, eh, eh Spirit dulu Biar mantap Lalu kita di colongnya sama Gabu-gabu B Jadi kita Prioritasin kita ngelawan si Gabu-gabu B ini Takutnya nanti dia malah kabur Kalau kabur kita bisa ambil lagi itemnya Oke Oke, kita balik lagi Ambil healing lift kita Tidak Oke, kita coba dengan 3 blok Apakah Sudah cukup Oke, ternyata 3 blok udah cukup ya Pengelawan, cuma kita sambil ngisi AP kita Oh, sekarang Bahkan dapat kita healing lift ya Lumayan buat nanti Perbakalan Kita bakal lanjutkan perjalanan kita Menuju Drake Kingdom Lama banget ya Eh, ayo sedikit lagi bisa Ayo, semangat Oke, ini dia Drake Kingdom Kita ngambil sini Ini Door of Light ya Buat kita keluar dari duniaan Set Otomatis ya, keren Kita dari sini langsung ke atas aja Kita ngambil kunci dulu kalau nggak salah Sampil keliling-keliling lah ya Sampil keliling-keliling lah ya Max Take a good look This Human Kerasukan seru Kenapa gitu ya Kerasukan mistik seru Ini gara-gara Ini Kenapa ya Gara-gara Kabut Kita nggak bisa ngambil peti itu ya Nanti kalau kita ambil Di sini Di sini musuhnya lumayan kuat-kuat guys Di sini ada G-Mart Ada Skeleton Ada Apa ya Sebelok yang terbang-terbang tuh Oke kita Spirit dulu aja Heart block kita nama kayaknya di level sepuluhan Kita sambil jalan aja ya Sebelumnya Kita pakai jurus apa guys Bawah Atas Tidak 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 lebih kurang ya kalau misalnya kita sering diserang oleh musuh komen oke oke sebawah atas 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 sebawah kita belum perlu recover ya oke berarti dua kali serang mungkin darah dia sekitar 150an ya hp nya musuh skeleton itu sekitar segitulah kita spirit lagi ya spirit oke kita kiri kanan atas kiri kanan kita serang lagi ya kita coba pakai yang 3 blok apakah menang kita pakai kanan bawah atas jaring scrooge oke dari kita udah merah oke mungkin hp nya sekitar 150an jadi oh udah mulai kerasa ya experience skill kita naik gold nya naik dan sumnya juga semakin slit oke oke kita isi hp kita dulu guys kita punya 8 healing lagi disini dalam penyembuh ya kita buka disana ada pintu lagi cuma nanti aja ya kita langsung ke main quest nya aja dulu karena nanti kalau kabutnya udah hilang kita jalan-jalannya lebih enak ya ini kita turun ya ternyata harusnya pintu kanan ya biar lebih dekat oke disini kita kita bertemu dengan 2 keymark dan masih level 1 jadi kita tenang aja karena kita sudah melawan level 1 juga di ring walaupun disini lebih kuat karena dia punya jauh dari kekuatan genesis 3 gitu oke kita pakai Joseph lagi guys kita pakai Spin Combo ya bawah kanan-kiri kanan kiri kanan-kiri oke untuk ke Gmart kita damage nya udah lumayan loh cuman tadi untuk ngeluh sekeratan tuh penghuni emang penghuni dunian ini agak agak sulit lah dunia yawan dungeon lebih enak dunia yawan oke eh waduh spirit ya kita pakai apa guys spek kombo bawah atas atas kiri kanan-kiri kalau ada ke bawah oke kita menang lawan Gmart tanpa kesulitan emang skeleton agak-agak lebih milih karena speed dia lebih tinggi dari kita disini kita dapat experience juga udah lebih besar lumayan kita ambil kunci oke ya kita langsung lanjut ya kita belum menemukan musuh yang terbang-terbang itu oke ini dia kunci pintunya aduh nah ini ya Drake Ghost oh Drake Ghost untuk Astro Drake nah ini jangan kita lawan aneh-aneh gak? langsung aja kita pakai meta serangan dia tuh nggak ngotak sambil kita naikin leko Gmart gitu ya karena akan membantu perjalanan kita perjalanan boom oke kita selamat oh naik level Gmart nya Gmart kita level 2 ya oke kita dapat Star Key ini mau cek dulu gak guys kesini oh ada peti kalau darah lumayan ah tuh kan dapet Survival Knight hehehe gak apa-apa nanti bisa kita jual gak kita udah beli soalnya ya artinya tadi beli ee warrior seal aja ya oke spirit what's wrong? oke kita lanjutin gini ya sedikit lagi oke oke kita udah dapet Gmart nya kita gak akan dapet lagi ya jadi ya 1 character 1 disini sebenarnya ini ada 3 character yang kita bisa dapetin cuman ya lama ya gak sekaligus kita lakukan yah Gmart nya kabur saking kuatnya ya wadah makanya kita farming dulu di awal kenapa biar ee ya itu kita gak susah ngelawan musuhnya ntar oke sampai ke atas nah disini ada 2 jalannya kuncinya di kiri tapi kita ke kanan dulu untuk ambil ee eh kita ke kanan dulu kuncinya di kiri ya oke drake ghost drake ghost nya kita langsung serang makanya meta ya langsung serang pake Gmart aja jadi drake ghost nya gak akan nyerang kita juga oke damagenya lebih besar ya daripada sebelumnya mana level 2 oke kita spirit blue kita gak masalah dengan MP3 nya karena nanti kita bakal tidur ya ada tempat test disini kita pake jipset kita pake jipset cross kick ya bawah 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 atas kiri oke ternyata kalo ke hit semua lumayan juga guys teaming oke 123 express nya kita dapet 38 gold dan lumayan juga kita bakal kesini dulu nah temen-temen ya next the door oke kita bisa istirahat disini oke kita istirahat ya kita rest dan disini oke si fan bakal memimpikan si meta ya maaf aku masuk ke mimpimu jadi si meta ini karena sudah bersatu dengan kita dia bisa masuk ke mimpi kita gitu ya seru adalah makhluk yang menyeramkan gitu ya sebenernya dia gak salah gitu cuman karena kabut ini berubah mereka menjadi agresif lah mungkin aku punya special powers aku punya kekuatan spesial untuk melawan seru katanya di tempat simetanya jadi si kabut ini membuat seru semakin ini gitu semakin semakin gila gitu dia udah nyerap kekuatan regimar katanya untuk air seru dan jadi intinya ketika kita melawan seru yang ada elemennya gitu ya ada ada gambar elemennya nah kita bisa dapetin seru tersebut oke disini ada tempat save juga kita ambil peti dulu dan disini ada jurus ya firebook kita pake firebooknya dulu gak tau bentuk firebook itu kayak gimana ini pake firebook langsung ke next kita dapet tornado flame dan itu jurus ya gak bisa jadi gak bisa kita patak atik sendiri harus dapetin bukunya gitu kayak secret inilah oke kita save game oke save successful dan mungkin segitu aja dulu temen temen buat gameplay kali ini karena udah terlalu lama dan kita bakal balik lagi di gameplay legaya berikutnya dan see you next next one bye 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 bye